Yang pemirsa hujan yang mengguyur di Kecamatan Renah Bendalu pada minggu kemarin membuat sejumlah rumah terendam banjir. Banjir tersebut terjadi karena luapan sungai pengabuan. Banjir ini meredam sebanyak 179 kakak. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Zulfikri. Sudah menjadi titik fokus kecamatan yang dianggap rawan banjir oleh BPBD Tanjung Jabung Barat. Terkhusus di Kecamatan Renah Mendalu. Sebab di kecamatan tersebut terdapat beberapa titik yang rawan banjir akibat luapan air sungai pengabuan. Dari video amatir yang direkam warga dan pihak BPBD, tampak banjir yang terjadi cukup tinggi. Kepala BPBD Tanjung Jabung Barat, Zulfikri mengatakan, banjir di Kecamatan Renah Mendalu ini merupakan banjir kiriman atau luapan air sungai pengabuan yang tidak mampu menampung air sehingga meluap. Sebab beberapa hari terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan dengan intensitas sedang maupun deras. Banjir juga merendam akses jalan Simpang Niam menuju Merlung Lubuk Kambing, hingga tidak bisa dilalui masyarakat sekitar. Zulfikri menyebut, beberapa personil BPBD telah diterjunkan guna melihat kondisi banjir, serta mengambil langkah dan upaya pemerintah untuk membantu para korban yang terdampak banjir. Sedikitnya 179 kakak terdampak akibat banjir dari luapan sungai pengabuan ini. Berhubungan dengan informasi dari badan teknologi dan klimatologi biologisika untuk wilayah Tanjung Jabung Barat, memang untuk dulu ini terdeteksi potensi terjadi hujan dalam kategori sedang dan lebat masih akan terjadi. Kemudian kita berharap kejadian kecara banjir di wilayah umum khususnya rukh kambing, dan sekitarnya ini terjadi karena luapan dari sungai pengabuan dan sungai regis. Dan kita berharap mudah-mudahan siang ini banjir yang terjadi di Lukung Kambing dan sekitarnya bisa suruh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.